Awal mula terungkap wanita dinikahi suami, ternyata perempuan, diduga adik konglomerat, minta keadilan. Baru-baru ini viral kisah mengejutkan datang dari seorang wanita yang dinikahi oleh suaminya yang ternyata seorang perempuan. Kisah tersebut dialami oleh seorang wanita bernama Ida Susanti yang menikah dengan seseorang bernama Nartinata Marsioni Suhaimi. Dalam sebuah ungkahan video TikTok yang beredar viral, Ida Susanti mengungkapkan awal mula terungkap identitas asli suaminya. Awalnya pada 26 Juni 2000 menjadi momen pertama kali Nartinata memperkenalkan diri kepada Ida Susanti di sebuah restoran. Dimana saat itu Nartinata yang didampingi bersama kakaknya yang bersama kakaknya bernama Johannes mengaku sebagai seorang laki-laki sesuai dengan akta dan KTP yang ia bawakan. Hanya tiga minggu dari pertemuan Nartinata langsung pergi ke rumah kakak Ida untuk melamar. Selang beberapa waktu terjadilah acara tukar cincin yang dilakukan di sebuah restoran di Surabaya. Keduanya pun telah tanda tangan surat nikah dari catatan sipil Jakarta di Hotel Mercure. Hingga saat menjalani bulan madu, Ida Susanti dibuat terkejut dengan pengakuan Nartinata yang membongkar identitas aslinya sebagai seorang perempuan. Tak terima dengan keadaan tersebut, keduanya kerap bertengkar hebat hingga membuat Ida mengaku sering mendapat pukulan dan ancaman akan dibunuh. Mereka akhirnya membuat sebuah kesepakatan di mana Ida akan mendampingi suaminya itu serta mengurus tiga orang anak angkatnya. Rumah di Pakuon City menjadi hadiah untuk Ida sesuai dengan janji pelaku dan selanjutnya dibuka toko spare part mobil. Setelah dibelikan sebuah rumah, Ida membuka usaha berupa toko spare part mobil Eropa Mercedes-Benz. Namun, pertengkaran selalu terjadi, Ida mengaku kerap mendapat kekerasan fisik hingga ia memutuskan menyudahi semuanya. Bahkan muncul seorang wanita bernama Emiliana yang mengaku sebagai istri dari Nartinata untuk menampas harta milik Ida. Pertemuan antara Nartinata dan Ida selanjutnya dipenuhi dengan adu mulut hingga kekerasan. Ida diminta untuk mengirim spare part mobil yang nilainya 50 juta rupiah namun uangnya tidak dikirim oleh Nartinata. Ia pun mengambil keputusan dengan melaporkan suaminya itu ke Polda, Jawa Timur pada tahun 2002. Sementara itu pada tahun 2007, Nartinata Marsioni Suhaimi sudah menjadi DPO. Namun, puluhan tahun laporan polisi itu tak kunjung di proses. Hingga pada 8 Juli 2023 silam, rumah yang ia tinggali telah dieksekusi. Usut punya usut Nartinata Marsioni Suhaimi ini diduga masih merupakan keluarga konglomerat.